selamat menikmati dan diberi kelancaran untuk memulai pelajaran-pembelajaran kelas 6 semester 2 disini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran yaitu PJUK awal semester 2 sebelum pembelajaran kita mulai marilah terlebih dahulu kita berdoa supaya pembelajaran PJUK pada hari ini diberikan kelancaran dan ilmu yang manfaat amin a'udhu billahi minashayib ta'anirrojim bismillahirrohmanirrohim ilah hadritin Nabi Mustafa Muhammadin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh a'udhu billahi minashayib ta'anirrojim bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahirrohmanirrohim alhamdulillahirrohim 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 saya akan masuk di pembelajaran PJUK yaitu tentang latihan kebugaran jasmani ya latihan kebugaran jasmani latihan kebugaran jasmani sering kita lakukan untuk menjaga kesehatan fisik untuk mendapatkan manfaatnya latihan kebugaran jasmani perlu dilakukan secara rutin apa yang dimaksud latihan kebugaran jasmani latihan kebugaran jasmani adalah aktivitas olahraga yang dilakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan kekuatan otot serta melatih kelenturan dan keseimbangan olahraga latihan kebugaran jasmani juga efektif untuk membakar kalori dan menurunkan resiko terjadinya sejumlah penyakit disini kita akan membahas manfaat latihan kebugaran jasmani berikut adalah bermacam-macam manfaat bila kita melakukan latihan kebugaran jasmani baik untuk fisik maupun mental jika dilakukan secara rutin manfaat latihan kebugaran jasmani yang pertama adalah menjaga berat badan agar tubuh kita bukar dan sehat yaitu latihan kebugaran jasmani atau olahraga dapat membakar kalori menurunkan berat badan yang kedua yaitu mengontrol kadar gula darah latihan kebugaran jasmani juga dapat mengendalikan dan menurunkan kadar gula darah manfaat yang ketiga mengurangi resiko terkena penyakit dapat mengurangi resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah seperti penyakit jantung dan juga stroke yang keempat menjaga kesehatan tulang atau memperkuat tulang dan juga otot yang kelima manfaat kebugaran jasmani yaitu memperbaiki mood atau suasana hati jadi kalau kita melatih kebugaran jasmani juga dapat menimbulkan rasa senang dan perasaan atau pikiran yang positif nomor enam mengurangi stres dan depresi latihan kebugaran jasmani atau olahraga yang dilakukan secara rutin dapat mengurangi stres dan meringankan gejala depresi sekarang kita lanjut mempelajari tentang unsur-unsur latihan kebugaran jasmani disini ada beberapa unsur latihan kebugaran jasmani atau ada beberapa bentuk latihan kebugaran jasmani yang meliputi yang pertama satu latihan kekuatan otot atau disebut bahasa inggrisnya strike yang kedua latihan daya tahan disebut endurance latihan kecepatan atau disebut speed yang keempat latihan kelenturan atau yang disebut flexibility dan yang kelima latihan kelincahan yang disebut agility kita akan membahas tentang unsur-unsur dalam kebugaran jasmani yaitu yang pertama tentang kekuatan dalam kebugaran jasmani kekuatan adalah kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban ketika melakukan suatu aktivitas fisik disini beberapa latihan kekuatan otot adalah push up sit up back up pull up squat jam dan juga lung sedangkan olahraga yang memerlukan kekuatan otot yang baik seperti tolak peluru lempar martil dan angkat besi kalau tolak peluru sama lempar martil kalian sudah insya Allah sudah mengerti ada pada atletik kemarin ya disitu adalah contoh gerakan contoh gambar push up kalian pasti semuanya sudah tahu kalau tentang gerakan push up supaya tidak bingung itu yang kedua latihan sit up yang B biasanya kalau siswa kebanyakan yang bingung ada yang di sit up ada yang di back up ada yang di pull up jadi itu adalah contoh gambar yang B latihan sit up gerakan ini melatih kekuatan otot perut yang C latihan back up itu ada gambarnya back up adalah melatih menguatkan otot punggung itu ada gambar gerakannya sedikit yang D latihan pull up itu itu gambarnya bergelantung di palang besi atau bisa juga di pohon juga bisa latihan pull up jelas kalau itu menguatkan otot tangan yang E latihan squat jam itu ada gambarnya latihan latihan squat jam yang terakhir F itu yang dinamakan latihan lang ya gerakannya itu menahan jadi itu ditahan ya kekuatan otot kaki dan paha selanjutnya kita membahas unsur-unsur kebukaran jasmani yaitu yang kedua daya tahan daya tahan dalam kebukaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik dalam jangka waktu yang relatif lama secara efektif dan efisien ada beberapa latihan olahraga untuk daya tahan adalah berjalan lari pelan jogging sangat baik kalau dilakukan pada pagi hari terus gerakan naik turun tangga berenang bersepeda itu adalah latihan untuk daya tahan supaya jantung kita sehat dan pernafasan juga kita baik ada pun olahraga yang memerlukan daya tahan tingkat tinggi adalah lari jarak menengah hingga lari jarak jauh unsur yang ketiga yaitu kecepatan pengertian kecepatan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan atau berkelanjutan dalam waktu yang sesingkat singkatnya lari jarak pendek atau disebut lari sprint sangat membutuhkan kecepatan latihan untuk melakukan gerakan kecepatan yaitu dengan cara lari di tempat dilanjutkan berlari cepat atau sprint ke depan dan juga latihan lari bolak-balik sambil memindahkan benda itu bertujuan untuk melatih kecepatan koordinasi gerak dan daya reaksi lanjut yang kelima empat latihan kelenturan jadi jadi unsur yang buat latihan kelenturan adalah keleluasaan pergerakan otot-otot tubuh khususnya persendian terhadap penyesuaian gerak yang dilakukan disini beberapa contoh latihan olahraga kelenturan yang membutuhkan kelenturan yaitu senam lantai nanti ada bermacam-macam nanti akan kita bahas di pembelajaran selanjutnya senam lantai ada roll depan roll belakang loncat harimau kayang dan juga senam ritmik atau disebut senam irama jadi senam ritmik atau senam irama itu contoh itu namanya gerakan kayang ya itu gerakan melantih kelenturan tubuh lanjut yang terakhir yaitu latihan kelincahan kelincahan adalah kemampuan untuk mengubah secara cepat arah tubuh atau bagian tubuh tanpa mengalami gangguan pada keseimbangan untuk latihan kelincahan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kelincahan adalah berlari naik turun tangga dan juga lari berbelok-belok atau disebut lari zigzag itu adalah untuk melatih kelincahan contoh olahraga yang memerlukan kelincahan adalah seperti bulu tangkis tenis meja tenis lapangan juga sepak bola dan olahraga berku yang lainnya demikian pembelajaran pembelajaran pada materi pertama semester 2 kelas 6 pada pagi hari ini semoga pembelajaran tentang kebukaran jasmani tadi bermanfaat untuk kalian semuanya pesan pesan Pak Iksan tetap kalian jaga kebersihan badan lingkungan jika keluar rumah atau bermain tetap gunakan masker rajin mencuci tangan berolahraga dan konsumsi makanan dan minuman yang berkisi tetap semangat belajarnya dan mengerjakan tugas di rumah walaupun keadaan lingkungan kita seperti gini dan kalian kerjakan latihan soal PJUK dengan teliti dan juga dengan benar demikian saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh panas sambut terima kasih